Di tengah kita, itu semua teman kita bangsa Indonesia, tempat kita bercantama sehari-hari, tempat kita... Pemberian beasiswa kepada para pelajar kurang mampu yang menempuh pendidikan di lembaga maupun perguruan swasta itu akan diterapkan di tahun ajaran 2021-2022 mendatang. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengungkapkan, beasiswa yang akan diberikan kepada para siswa ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain untuk pemerataan bidang pendidikan, pemberian beasiswa juga bertujuan untuk meningkatkan mutu belajar sekaligus lulusan lembaga pendidikan swasta. Sekaligus kami juga menginformasikan kepada para orang tua, untuk tahun ajaran baru nanti jangan terlalu terfokus memaksakan diri untuk ke sekolah negeri. Nanti tidak usah khawatir, insya Allah kita sudah menganggarkan bantuan untuk siswa yang sekolah di sekolah swasta. Sehingga kepadatan siswa kita ini dapat kita kurangi dan terbagi merata. 35 siswa kurang mampu pada kesempatan ini menerima beasiswa dari pemerintah provinsi. Orang tua maupun pelajar penerima beasiswa menyatakan rasa syukurnya terhadap program ini. Program beasiswa ini dinilai orang tua sangat membantu kelangsungan pendidikan anaknya. Terlebih, sebagian besar diantara mereka tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari Kabupaten Belitung, Ju Prianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.